Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 12 Januari 2024 adalah hari pertama rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan Bapak Presiden ke Hanoi, Vietnam setelah kunjungan sebelumnya di Manila, Filipina. Rekan-rekan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di Asia Tenggara. Selain sebagai sesama anggota ASEAN, Vietnam juga menjadi salah satu mitra perdagangan yang penting serta tujuan investasi Indonesia. Terdapat lebih dari 32 perusahaan Indonesia yang beroperasi di Vietnam. Selain itu, Vietnam juga merupakan mitra pengembangan kerjasama teknologi yang juga sangat penting. Oleh karenanya kunjungan Bapak Presiden bersifat amat strategis terutama dalam upaya kedua negara mencapai visi high income country pada 2045. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum memulai rangkaian pertemuan pada hari ini, Bapak Presiden pada pagi hari tadi telah melakukan peletakan karangan bunga secara khidmat di Monument of National Heroes and Martyrs dan juga Presiden Ho Chi Minh Mouselium. Bapak Presiden berserta rombongan terbatas kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam, Fu Fan Tui di Presidential Palace. Di dalam pertemuan antara dua Presiden ini, kedua pemimpin menyepakati untuk mengintensifkan kerjasama perdagangan untuk terus ditingkatkan terutama target perdagangan setelah target perdagangan 10 miliar USD yang seharusnya dicapai pada tahun 2020, telah tercapai pada tahun 2022. Kedua pemimpin dua sepakat untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, Presiden Indonesia menyarankan agar tim dua negara menindaklanjuti dengan membuat rencana kerjasama detail dan konkret yang menguntungkan kedua belah pihak. Rekan-rekan beberapa hasil penting lainnya dari pertemuan antara dua Presiden antara lain. Pertama, di bidang industri berdaya saing, Presiden Republik Indonesia menyambut baik komitmen investasi perusahaan Vietnam FinFest guna mendukung pembangunan ekosistem elektrik vehicle. Kedua, pemimpin negara juga sepakat untuk terus berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi digital termasuk melalui keberadaan perusahaan unicorn Indonesia. Hal kedua yang dibahas oleh kedua Presiden adalah di bidang ketahanan pangan. Kedua Presiden memiliki pandangan yang sama bahwa penguatan rantai pasok pangan adalah kunci untuk mencegah krisis pangan. Guna mewujudkan hal ini, keduanya sepakat untuk meningkatkan kerjasama suplai bahan pokok termasuk ekspor produk ikan Indonesia ke Vietnam. Terakhir, Bapak Presiden menyampaikan apresiasi kepada Vietnam atas dukungan selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu, serta menyepakati upaya bersama untuk mendukung keketuaan Laos tahun ini. Kedua, pemimpin juga sepakat untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN dan membuat ASEAN terus mampu berkontribusi bagi perdamaian kemakmuran kawasan. Seusai pertemuan, kedua pemimpin negara menyaksikan pengumuman deliverables kunjungan yaitu pertukaran, dua MOU terkait yang pertama kerjasama perikanan dan yang kedua MOU teknologi informasi. Setelah pertemuan, kedua Presiden juga menyaksikan pertunjukan pencaksilat Indonesia oleh personel Kementerian Pertahanan Vietnam di Kuan Nguan Sport Complex. Pencaksilat telah ditumbuh kembangkan di Vietnam sejak 1989 hingga menghasilkan lebih dari seribu atlet Vietnam. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan kedua yang dilakukan Bapak Presiden pada hari ini adalah dengan Presiden Majelis Nasional Vietnam, Vuy Nguyen. Pertemuan membahas beberapa hal antara lain. Pertama, kerjasama energi terbarukan dan Bapak Presiden meminta dukungan Parlemen Vietnam untuk mendorong realisasi kerjasama untuk mengakselerasi transisi energi dan mencapai kemandirian industri energi terbarukan. Hal ini termasuk rencana joint production antara perusahaan mobil listrik Vietnam FinFest dengan PT IPC. Yang kedua, mengenai kerjasama perikanan Bapak Presiden meminta dukungan Parlemen Vietnam mengenai pentingnya kerjasama yang konkret dalam budidaya ikan dan melawan IOU Fishing melalui MOU kerjasama perikanan yang tentunya di dalam implementasinya selalu mengedepankan hukum internasional dan tentunya hukum nasional masing-masing negara. Yang ketiga, kerjasama antarparlemen. Bapak Presiden menyambut baik di tanah tangannya MOU kerjasama antarparlemen serta mengharapkan perkuatan kemitraan antarparlemen untuk memperkuat regulasi hilirisasi dan membangun kawasan yang damai dan stabil. Karena media yang saya hormati, pertemuan terakhir Bapak Presiden hari ini adalah dengan Perdana Menteri Fam Ming Ching. Beberapa hasil dari pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Ching antara lain yang pertama di bidang perdagangan, Bapak Presiden dan Perdana Menteri Ching menyambut baik tercapainya target perdagangan 10 miliar USD dan menindaklanjuti pembahasan dengan Presiden Vietnam pada pagi hari ini. Bapak Presiden dan Perdana Menteri Ching sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan serta meningkatkan perluasan akses pasar dan pengurangan hambatan perdagangan untuk mencapai hal tersebut. Kedua pemimpin menyampaikan bahwa target perdagangan ke depan adalah lebih tinggi dari 15 miliar USD pada tahun 2028. Yang kedua di bidang investasi, Bapak Presiden meminta dukungan Perdana Menteri Ching untuk terus mendorong iklim investasi yang kondusif yang mengutamakan aspek pelindungan terhadap investor, termasuk tentunya di Vietnam di sini adalah investor Indonesia. Karena sekali lagi banyak sekali investor Indonesia yang sudah beroperasi di sini dan ini menunjukkan keberpihakan Bapak Presiden terhadap para investor Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri. Hal yang ketiga yang dibahas oleh Presiden adalah di bidang ketahanan pangan. Bapak Presiden dan Perdana Menteri Ching sepakat untuk mendorong kerjasama pertanian melalui kerjasama komoditas pangan strategis termasuk penelitian, pengendalian mutu, dan smart farming. Yang keempat, mengenai kerjasama perikanan, Bapak Presiden mengapresiasi atas meningkatnya ekspor sektor perikanan ke Vietnam hingga hampir dua kali lipat pada tahun 2022. Bapak Presiden dan Perdana Menteri Ching juga sepakat pentingnya upaya bersama untuk terus mendorong kolaborasi dan investasi termasuk untuk kemajuan industri perikanan dan upaya untuk pemberantasan IUU Fishing. Hal kelima yang dibahas adalah kerjasama energi terbarukan. Bapak Presiden dan PM Ching sepakat bahwa kolaborasi antara negara ASEAN amat krusial untuk mencapai kemandirian di sektor ini. Dan yang terakhir, Bapak Presiden dan PM Ching juga sepakat untuk terus bekerjasama menyelesaikan pekerjaan rumah ASEAN termasuk di dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Rekan-rekan media yang saya hormati, besok 13 Januari, Bapak Presiden akan melanjutkan rangkaian kunjungan dengan melakukan pertemuan pagi dengan Perdana Menteri Vietnam yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bisnis dengan para pengusaha Vietnam dan Indonesia. Jadi beliau berdua akan ketemu pagi sebentar dan kemudian beliau berdua akan bertemu dengan pengusaha Vietnam dan Indonesia. Dan setelah itu Presiden akan melakukan side visit ke pabrik mobil listrik Vietnam, FinFest. Demikian yang dapat saya sampaikan rekan-rekan dari Hanoi. Terima kasih. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.